Beralih ke informasi lain saudara wakil, Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Yarye hari ini diperiksa KPK sebagai saksi kasudugan suap dan gratifikasi. Edy Yarye tiba di gedung merah putih KPK Jakarta sekitar pukul setengah 10 pagi. Datang bersama kuasa hukumnya, Edy irit bicara soal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka lainnya yang dijatuhkan oleh penyidik KPK hari ini. Sebelumnya KPK telah menetapkan Wamen Kumham bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasudugan suap dan gratifikasi. KPK juga telah mencegah para tersangka untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Lebih lengkap soal pemeriksaan Wamen Kumham Edy Hiarye di KPK kita tanyakan langsung pada Jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Cisco, walau Wamen Kumham saat ini berstatus sebagai tersangka, namun hari ini penyidik KPK meminta keterangan. Edy, sebagai saksi. Lalu seperti apa fokus pemeriksaan? Yang pasti untuk melakukan ataupun juga pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK yang telah datang seperti itu pada hari ini. Nah cukup menarik memang Juno dan juga Saudara tadi terpantau sediaknya pada pukul setengah 10 pagi itu berarti sediaknya sudah hampir tiga jam Wamen Kumham yaitu Edward Hiarye ini diperiksa oleh penyidik KPK pada hari ini. Datang, irit bicara, sehingga memang masih kami nantikan apa saja kemudian yang ditanyakan berapa pertanyaan yang dicecar pada pertanyaan pada hari ini. Nah, untuk status hukumnya sendiri memang ini masih belum terkonfirmasi melalui konferensi pers, namun pada beberapa waktu yang lalu atau pada 9 November 2023 yang lalu memang telah disebutkan oleh Wakil Ketua KPK sudah ada tersangka terkait dugaan, suap dan juga gratifikasi yang melibatkan Selama Wamen Kumham dan tiga orang lainnya. Cukup menarik bahwa pemeriksaan saksi ataupun juga pada hari ini meski sudah status sebagai tersangka ini untuk melengkapi berkas penyidikan karena memang pihak KPK ini sudah mengumpulkan alat bukti salah satu dengan melakukan penggeledahan di mana ada sejumlah dokumen kemudian yang diamankan ataupun juga diperiksa dan juga memberikan sejumlah saksi terkait dengan kasus ini. Nah, terkait dengan orang-orang ataupun juga nanti status hukumnya, pihak KPK ini baru akan nantinya menjelaskan kronologinya nanti bagaimana aliran dananya dan juga orang-orang yang terkait dan bagaimana uang yang diduga mengalir sebesar 7 miliar ini bisa sampai ataupun juga dilaporkan terkait kasus dugaan, suap dan negatifikasi yang melibatkan Edward Hiarye. Sehingga memang masih kami nantikan dari pemeriksaan yang dilakukan ini nanti kami akan update ataupun juga perbarui informasinya namun hingga saat ini penetapan tersangka secara formal atau juga ofisial seperti itu baru akan dilakukan setelah konferensi pers. Juno. Baik, 3 jam sudah. Wamen Kulham, Edi Hiarye diperiksa KPK atas dugaan suap dan gratifikasi. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano, dari Gedung KPK, Jakarta. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV